Oke ada sedikit penjelasan untuk kedepannya hasil editan video yang saya buat saya akan letakkan di YouTube kedua saya ini ya atau bisa lihat di IG saya mentahan foto IG dan saya sudah sediakan link YouTube hasil editan videonya di deskripsi bawah video ini Oke lanjut Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke gimana kabarnya bro saya harap kalian baik-baik saja ya kan dan terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah support channel ini semoga kalian sehat selalu Amin nah oke di video kali ini saya akan mengedit foto jadi video ya mengikuti beat musiknya di aplikasi capdut menggunakan lagu DJ papapap calon mantu nah dan bahan-bahan yang saya pakai seperti lagu DJ calon mantu ini ya itu saya sudah sediakan link downloadnya di deskripsi bawah video ini nah kalian tinggal download saja dan bagaimana cara membuatnya Mari kita simak video berikut ini oke pertama-tama kita masuk ke aplikasi capdut nah untuk aplikasi capdut ini kalian bisa download di playstore ya secara gratis dan aman atau kalian bisa cek untuk link downloadnya ada di deskripsi bawah video ini oke lanjut sekarang kita pilih new project baru lalu disini kalian pilih foto yang ingin kalian kalian edit ya Nah disini saya memakai foto dari akun Instagramnya dari Bang Hilman Hanafi dan untuk infram modelnya ini dari kalfi ya Nah nanti kalian bisa follow juga untuk Instagramnya dan jika ingin menggunakan fotonya kalian langsung izin ke Bang Hilman Hanafi ya karena dia itu fotografer oke dan untuk editan video kali ini membutuhkan sebanyak 49 foto nah disini saya hanya memiliki sekitar enam foto ya 123456 nah nanti saya akan memasukkan secara berulang ke aplikasi capdutnya ya sampai 49 foto oke disini kita klik tambah nah supaya tidak memakan durasi waktu yang lama nanti kalian tinggal masukkan saja foto sebanyak 49 foto Oke nanti saya langsung lecet ke bagian foto yang terakhir atau ke foto nomor 49 nah oke sekarang saya sudah mencapai di foto nomor 49 yang ini ya ini foto yang terakhir Nah untuk waterman nya kita hapus saja atau delete Oke jika sudah kita kembali bawah lagi nah langkah selanjutnya kita atur untuk durasi setiap fotonya ya kita mulai dari foto yang pertama untuk foto yang yang pertama ini durasinya 1.6 Oke lanjut ke foto nomor 2 disini durasinya 2.6 lanjut ke foto nomor 3 di sini 0.9 disini 0.9 disini 0.3 kita perbesar sub dulu sedikit 0.3 oke lanjut ke foto nomor 5 disini di sini durasinya 0.4 di sini 0.2 foto nomor 7 0.6 foto nomor 8 disini 0.4 foto nomor 9 1.8 oke lanjut ke foto nomor 10 10 0.8 lanjut ke foto nomor 11 0.4 oke lanjut ke foto nomor 12 0.7 Oke lanjut ke foto nomor 14 0.3 lanjut ke foto nomor 14 0.3 lanjut ke foto nomor 15 1.1 Nah oke supaya tidak memakan durasi waktu yang lama nanti kalian tinggal sesuaikan saja ya untuk durasi fotonya sesuai dengan durasi foto yang sudah saya jantungkan di samping giri dan kanan ini oke nanti saya langsung lecet ke bagian foto yang terakhir ke foto nomor 49 yang ini ya nah oke sekarang saya sudah mencapai di foto nomor 49 ya yang ini nah di foto nomor 49 ini durasinya 0.9 0.9 nah oke sudah benar nah jika sudah kita kembali ke awal lagi dan langkah selanjutnya kita atur untuk animasi setiap fotonya ya kita mulai dari foto yang pertama oke untuk foto nomor 1 ini ini dia usah dan foto nomor 2 juga tidak usah berarti lanjut ke foto nomor 3 nah di bagian foto nomor 3 ini kita pilih masuk ya dan biasanya itu kita pilih kombo nah disini kita langsung saja klik animasi nah biasanya akan kita itu pilih kombo ya nah disini itu kita pilih yang masuk oke nah kita pilih kita pilih yang masuk seperti ini kita klik dan kita cari untuk animasinya yaitu eh sakri satu ya sakri satu nah yang ini lanjut ke foto nomor 4 juga sama sakri satu foto nomor lima foto nomor 6 foto nomor 7 foto nomor 8 dan foto nomor 9 oke nah jika sudah klik cinta dan eh lanjut ke foto nomor 10 disini seperti biasa kita pilih kombo ya dari foto nomor 10 nah disini foto nomor 10 kita klik yang kombo nah kita cari untuk animasinya disini foto nomor 10 animasinya zoom 1 nah ini zoom 1 lanjut ke foto nomor 11 slip n slide 1 nah ini slip n slide 1 lanjut ke foto nomor 12 slip n slide 2 lanjut ke foto nomor 13 pin foto nomor 14 disini right spin lanjut ke foto nomor 15 pin dan lanjut ke foto nomor 16 disini zoom 1 ya lanjut ke foto nomor 16 zoom 1 foto nomor 17 zoom 1 dan lanjut ke foto nomor 18 disini zoom 1 juga oke lanjut ke foto nomor 19 nah di bagian foto nomor nomor 19 ini kita pilih nomor 19 ini kita pilih masuk lagi ya seperti tadi kita pilih animasi satu ke satu nah caranya kita klik tanda panah kembali lalu disini kita langsung klik yang masuk ya nah di bagian sini foto nomor 19 kita klik masuk nah kita kasih animasi satu lagi di foto nomor 19 12 20 dan 21 oke ya sudah klik tanda dan lanjut ke foto nomor 22 nah di bagian sini foto nomor 22 disini animasinya animasinya zoom 1 lanjut ke foto nomor 23 slip n slide 1 slip n slide 1 oke lanjut ke foto nomor 24 disini slip n slide 2 lanjut ke foto nomor 26 disini respin lanjut ke foto nomor 27 disini spin lanjut foto nomor 28 disini ini ayo yoyo satu nah ini lanjut ke foto nomor 29 zoom 1 lanjut ke foto nomor 30 zoom 1 oke supaya tidak memakan durasi waktu yang lama nanti kalian tinggal sesuaikan saja ya untuk animasi animasi fotonya sesuai dengan animasi foto yang sudah saya jantungkan di samping kiri dan kanan ini oke nanti saya langsung ngecat saja ke bagian foto nomor 49 atau ke foto yang terakhir nah oke sekarang saya sudah mencapai di foto nomor 49 ya nah yang ini disini animasinya sesuai out nah oke jika sudah klik centang dan kembali ke awal lagi nah langkah selanjutnya ya kita tambahkan untuk efeknya di foto nomor 2 10 16 22 dan 29 Oke kita mulai dari foto nomor 2 dulu nah disini foto nomor 1 dan disini foto foto nomor 2 nah kita geser ke bagian foto nomor 1 dulu dan kita langsung klik foto nomor 2 seperti ini nah jika sudah kita tambahkan efek nah kita pilih efek dan untuk foto nomor 2 ini efeknya black flash ya di bagian party nah di bagian party dan kita cari black flash nah yang seperti ini juga sudah klik lebih cintang dan untuk efek ini kita sesuaikan dengan foto nomor 2 saja nah jadi seperti ini Oke lanjut ke foto nomor 10 disini foto nomor 3 foto nomor 4 foto nomor 5 foto nomor 6 foto nomor 7 foto nomor 8 dan foto nomor 8 dan foto nomor 9 dan disini foto nomor 10 nah kita kasih efek negatif dan klub ya kita tambahkan efek juga sama di bagian party kita pilih negatif klik centang dan kita pilih tambahkan efek lagi lalu kita pilih yang klub nah seperti ini klik centang nah untuk kedua efek ini kita sesuaikan saja dengan foto nomor 10 Oke dengan foto nomor 10 nah seperti ini oke yang efek negatif kita sesuaikan juga dengan foto nomor 10 Oke jadi seperti ini ya Nah sekarang kita lanjut ke foto nomor 16 disini foto nomor 11 12 13 14 15 dan 16 disini kita tambahkan efek sama seperti tadi kita kasih negatif dan klub lalu kita sesuaikan dengan fotonya nah disini ini foto nomor 16 ya foto nomor 16 kelanjut ke foto nomor 22 disini 17 18 19 20 21 dan disini 22 kita klik tambahkan efek lalu pilih negatif dan kita tambahkan efek lagi dan kita tambahkan efek grup nah seperti ini lalu kita sesuaikan dengan dengan fotonya Hai lanjut ke foto nomor 29 di efek yang terakhir ya di sini foto nomor 23 24 25 26 27 28 dan 29 disini nah kita klik tambahkan efek dan kita pilih negatif kita tambahkan efek lagi dan kita pilih sayangsi yang klub oke klik cinta dan untuk kedua efek ini kita selesaikan juga dengan fotonya ini oke 23 lista Nah oke sudah selesai ya kau hebat langkah selanjutnya kita tambahkan untuk musiknya atau lagunya nah di bagian bawah sini kita klik audio dan kita pilih suara dan kita pilih suara anda lalu pilih dari perangkat ya Nah di bagian sini kita cari untuk lagunya Nah untuk judul lagunya ini DJ papap calon mantu Oke japjut lagu papap calon mantu Nah kita cari nah yang ini aku DJ papap nah lalu kita klik tanda plus ya di bagian samping kanannya nah oke untuk editan video kali ini sudah selesai nah dan hasilnya kira-kira seperti ini selamat menikmati nah jika sudah kalian klik tanda panas export di bagian pojok kanan atas ini kalian klik dan disini kalian bisa atur untuk resolusi videonya disini kalian bisa pilih 720 atau 1080p ya nah disini saya memilih 700 yang 20 saja lalu klik export dan tunggu sampai pengeksporan selesai oke nah oke terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax